Halo semuanya, salam kenal, aku adalah pro player Toram Online Panggil aja aku dengan nama sepuh Di video kali ini, sepuh mau spill ke kalian ekip-ekip antret sepuh Stargem, Regislet, dan juga buff lane yang sepuh pakai Sehingga damage sepuh bisa duar-duar Tanpa lama-lama lagi, ayo kita lihat Pertama-tama, mari kita lihat gudang sepuh ya Ada 4 slot, 3 slotnya full 100 slot Dan yang terakhir 20 slot Kita lihat antret yang sepuh punya ya Kebanyakan ekipnya dari event-event ya guys Karena statnya GG, jadi sepuh plus esin dan 2 slot ini Sepuh ngabisin ratusan juta spina untuk membuat ekip-ekip yang GG ini loh Mari kita lihat semuanya ya guys, secara mendetail Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ratusan M di Stargem karena yang bisa bikin sepuh beda dari yang lainnya itu selain daripada gameplay equip dt judi dan regislate Stargem juga sangat berpengaruh ya guys untuk nambah-nambah damage sehingga kita bisa jadi attacker nah semuanya max level juga ya itu level 10 kalau untuk Stargem kecuali mirage evasion ya guys karena level 1 aja itu udah cukup karena mirage evasion itu juga hasil evolve dari skill like armor level 10 kemudian selanjutnya adalah cara-cara sepuh cara-cara yang pertama ini adalah hasil riset bow karena ada skill hunternya ya guys dan kurang lebih ada 2 car riset yang bisa kalian build semau kalian sendiri kemudian sepuh punya 2 cara favorit yaitu halbert dan katana ya seperti yang kalian bisa lihat antret-antret sepuh itu penuh banget halbert sama katana charlainnya juga ada ya guys bs-nya juga backstreetnya high prof buat kalian ngecraft equip-equip kalian yang kalian mau sepuh juga punya avatar yang gak kalah kece dari equip-equip sepuh loh nih bisa kalian lihat kan gigi-gigi banget ada gangster dan lain-lain bisa kalian buat pake ngejamet di akau gak sih dan yang terakhir start alpha sepuh juga super gigi ya guys karena sepuh suka top up orb demi beli fairy sewing tool kalian bisa lihat nanti di item purchase ya guys gimana sepuh itu beli orb buat beli fairy sewing tool buat gacha alpha biar damagenya dua-dua oke jadi sekian dari sepuh kali ini sepuh pamit undur diri dulu see you kapan-kapan lagi matane selamat menikmati